Alkitab banyak memberikan kepada kita pelajaran kehidupan Yang salah satunya adalah pelajaran tentang keuangan Bagaimana kita harus mengelola keuangan kita Dan salah satu cerita di dalam Alkitab Yang bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita Untuk mengelola keuangan kita Adalah dari kisah tentang Yusuf Ketika dia berada di Tanah Mesir Perkenalkan nama saya Geral Dan saya ingin membagikan pelajaran yang saya dapat Dari Alkitab tentang mengelola keuangan Khususnya dari kisah Yusuf ketika Dia berada di Mesir Ketika Yusuf berada di Mesir Firawan Mesir mendapatkan sebuah mimpi Ia melihat ada tujuh ekor lembu gemuk keluar dari sungai Nil Lalu memakan rumput di sekitar sungai Nil Setelah itu ia melihat kembali ada tujuh ekor lembu yang kurus Yang keluar dari sungai Nil Berdiri di samping ketujuh ekor lembu yang gemuk Lalu apa yang terjadi? Ketujuh ekor lembu yang kurus memakan habis ketujuh ekor lembu yang gemuk tadi Sekalipun sudah memakan habis ketujuh ekor lembu yang gemuk tadi Lembu-lembu yang kurus tetap kurus Tidak berubah penampakannya Firawan terlalu terbangun Dan setelah itu ia kembali tidur Tetapi dalam tidurnya ia kembali bermimpi Dan dalam mimpinya ini ia melihat ada sebuah tangkai gandum Yang memiliki tujuh buah bulir gandum yang baik dan berisi Setelah itu muncul lagi tujuh buah bulir gandum yang kurus dan layu Ketujuh bulir gandum yang kurus dan layu tersebut Memakan habis tujuh bulir gandum yang baik dan berisi tadi Akibat kedua mimpinya tersebut Di pagi harinya Firawan merasa gelisah Dia memikirkan apa arti dari mimpinya tersebut Oleh karena itu dia memanggil semua orang pintar Orang berilmu di seluruh Mesir Untuk dapat memberitahukan kepada dia Apa arti mimpinya tersebut Sayangnya Semua orang yang dipanggilnya tersebut Tidak dapat menceritakan kepada Firawan Apa arti mimpinya Setelah itu Salah satu pegawai dari Firawan Yaitu juru minumnya Bercerita kepada Firawan tentang Yusuf Tentang bagaimana Yusuf dulu pernah menolong dirinya Untuk menceritakan arti mimpi Yang didapat sang juru minum tersebut Setelah Firawan mendengar cerita dari sang juru minum Ia akhirnya memperintahkan Untuk membawa Yusuf ke hadapan dirinya Supaya Yusuf bisa mendengar mimpi Firawan Dan setelah itu Yusuf bisa Memberitahukan kepada Firawan apa arti mimpinya tersebut Setelah Firawan bertemu dengan Yusuf Ia pun menceritakan kepada Yusuf kedua mimpinya tersebut Setelah Yusuf mendengarkannya Yusuf memberitahukan kepada Firawan Apa arti kedua mimpinya Ketujuh ekor lembu yang gemuk Serta ketujuh bulir gandum yang baik dan berisi Mendandakan akan datang tujuh tahun yang penuh dengan kemakmuran Sedangkan ketujuh ekor lembu yang kurus Serta ketujuh bulir gandum yang kurus dan layu tersebut Mendandakan masa tujuh tahun kelaparan Yang akan datang setelah masa tujuh tahun kemakmuran Masa kelaparan tersebut akan sangat hebat Sampai-sampai orang-orang Mesir Tidak akan lagi ingat Akan masa tujuh tahun kemakmuran sebelumnya Lalu setelah Yusuf menceritakan apa arti kedua mimpi Firawan Yusuf juga memberitahukan kepada Firawan sebuah masukan Yaitu supaya Firawan menunjuk seseorang yang diberikan pemenang Untuk memungut seperlima hasil pertanian Mesir Selama masa tujuh tahun kemakmuran Hasil pertanian tersebut nantinya akan disimpan Dan dipakai ketika masa tujuh tahun kelaparan Supaya orang-orang Mesir tidak akan mati Sehingga mereka bisa memperoleh makanan pada saat itu Yaitu dari hasil pertanian yang disimpan tadi Karena Yusuf berhasil mengartikan mimpi Firawan Serta dia juga telah memberikan masukan yang baik kepada Firawan Firawan akhirnya menunjuk Yusuf Sebagai orang yang diberikan memenang untuk menarik Menarik seperlima hasil pertanian Mesir untuk disimpan Dan Yusuf juga yang diberikan memenang Nantinya ketika datang masa tujuh tahun kelaparan Untuk membuka persediaan makanan tersebut Dan sama seperti apa yang dikatakan Yusuf kepada Firawan tentang mimpinya Terjadi juga Datang masa tujuh tahun kemakmuran Yang setelah itu Datang juga masa kelaparan Selama tujuh tahun di Mesir Dan sama seperti masukan dari Yusuf kepada Firawan Ketika masa kemakmuran tiba Yusuf memungut seperlima hasil pertanian orang-orang Mesir Untuk disimpan dalam lumbung-lumbung penyimpanan Ketika masa tujuh tahun kemakmuran usai Dan datanglah masa kelaparan Yusuf membuka lumbung-lumbung penyimpanan makanan tersebut Dan membagi-bagikannya kepada orang-orang Mesir Dengan tujuan supaya mereka dapat makan dan tidak mati Dari kisah Yusuf ini kita belajar satu hal tentang keuangan Yaitu tentang kebijaksanaan mengelola keuangan Dimana kita ketika kita memperoleh penghasilan Atau bahkan penghasilan kita berlimpah Kita tidak menggunakan seluruh penghasilan kita tersebut Tetapi kita bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan kita tersebut Untuk disimpan Untuk apa? Tujuannya yaitu ketika datang masa-masa sulit kita nantinya Kita bisa memakai hasil simpanan kita tersebut Untuk kita bisa tetap bertahan hidup Dan memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari Kita tidak akan selalu berada di dalam masa Dimana kita memiliki penghasilan Atau kita berkelimpahan Akan datang juga masa-masa sulit Yaitu dimana kita memiliki penghasilan yang lebih kecil Penghasilan kita berkurang Atau bahkan kita tidak memiliki penghasilan sama sekali Tidak ada jaminan bahwa keadaan akan baik-baik saja Keadaan sulit ataupun krisis Bisa saja datang secara mendadak Oleh karena itu menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita Soal keuangan Ketika kita memiliki penghasilan Ketika kita diberkati secara berlebih Atau berkelimpahan oleh Tuhan secara keuangan Kita bisa menyimpan sebagian dari penghasilan kita Untuk kita tabung Atau kita investasikan Tujuannya adalah Supaya nanti ketika keadaan sulit datang Krisis datang Kita tetap bisa melanjutkan kehidupan Kita bisa tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari Dan sebagai tambahan dalam kerisah Yusuf Alkitab bercerita bahwa Masa kelaparan ini tidak hanya dialami oleh Mesir Tetapi juga dialami oleh banyak orang di seluruh belahan dunia Termasuk saudara-saudara Yusuf Yang berada di Tanah Kanaan Pada saat itu mereka sedang kelaparan Dan mereka mengetahui ada makanan di Mesir Dan mereka memutuskan untuk datang ke Mesir Supaya mendapatkan makanan Apabila kita melihat ke belakang dari kisah Yusuf di Alkitab Kita tahu bahwa Yusuf berada di Mesir Karena dijual oleh saudara-saudaranya Yusuf jadi budak di Mesir Tetapi apa yang terjadi Ketika Yusuf di Mesir Yusuf dituntun Tuhan Sehingga ia bisa menjadi orang yang diberikan memenang oleh Fir'aun Saudara-saudara Yusuf sampai di Mesir Dan dia bertemu dengan Yusuf Dan mereka tidak tahu bahwa itu Yusuf Karena tujuan mereka datang ke Mesir Hanyalah untuk membeli makanan Hingga akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara tersebut Malah mereka tidak percaya Tetapi Akhirnya mereka menyadari bahwa itu Yusuf Dan Yusuf pun memberikan makanan kepada saudara-saudara tersebut Dan juga kepada bapaknya yang ada di Tanah Kanaan Saudara-saudara Yusuf Dan serta keluarganya, bapaknya Akhirnya bisa melanjutkan kehidupan Tidak mati karena kelaparan Pelajarannya adalah Ketika kita mengumpulkan sedikit sebagian penghasilan kita Kelimpahan kita ketika kita memiliki penghasilan kelimpahan dari Tuhan Dan menyimpannya untuk masa sulit datang Bukan hanya kita yang akan diberkat Tetapi bisa jadi Ketika masa sulit tersebut Kita menjadi berkat juga bagi banyak orang Bagi seliling kita Bagi keluarga kita Inilah pelajaran yang saya dapatkan Tentang keuangan dari Alkitab Khususnya dari kisah Yusuf di Mesir Lalu bagaimana dengan teman-teman Apakah teman-teman punya pelajaran khusus dari kisah Yusuf ini Ataupun kisah lainnya dari Alkitab Kalau bisa silahkan komen di bawah Dan juga Terima kasih Inilah pelajaran saya Yang saya bisa bagikan kepada teman-teman Di lain waktu Saya akan menceritakan pelajaran saya lainnya Yang saya dapatkan dari Alkitab Tentang uang Ataupun tentang apapun yang lainnya Jika teman-teman rasa terberkati oleh Sharing saya Silahkan like, komen, dan subscribe Channel saya ini Dan nantikan Vlog-vlog saya berikutnya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih